Pendekar Sakti Suling Puala bagian 48 Pembicaraan Serius di Markas Pusat Kepang Tio Bun yang terus melanjutkan perjalanan menuju Markas Pusat Kepang Ketika ia berada jalan yang sepi, mendadak terdengar suara siulan aneh yang menyeramkan serta suara derap kaki kuda Segeralah ia meloncat kebalik pohon, mudian mengintip dengan penuh perhatian Tampak belasan penunggang kuda berpakaian serbat putih melewati jalan itu, semuanya memakai kedokstan Tentunya Tio Bun yang tahu, mereka adalah para anggota Kui Bin Pang Ia tidak menguntip mereka, karena sedang memburu waktu menuju Markas Pusat Kepang Setelah para anggota Kui Bin Pang itu lewat, berselang sesaat barulah Tio Bun yang lesat pergi melanjutkan perjalanan Beberapa hari kemudian, sampailah ia di Markas Pusat Kepang Lim Peng Heng dan Gowel Hon Tiong menghela nafas lega Kakek panggil Tio Bun yang dan tercengang ketika melihat Eng Gowel Tokau Wacu Fang Ling Cu berada di situ Kakak Ling Cu, adik Bun yang Gowel Tokau Wacu tersenyum Bun yang, ujar Lim Peng Heng Duduklah dulu baru mengobrol, memang banyak yang harus dibicarakan Ya, Tio Bun yang duduk Kakak Bun yang, tanya Li Ailing Kok Sian Hoa tidak ikut kembali, apakah telah terjadi sesuatu atas dirinya Memang telah terjadi sesuatu yang baik atas dirinya Sahut Tio Bun yang sambil tersenyum Ternyata dia dan Tuan Beng Kya telah saling mencinta Maka dia pun betah tinggal di Tai Li Oh Oh Li Ailing manggut-manggut sambil tertawa Syukurlah kalau begitu Bun yang Lim Peng Heng menatapnya Bagaimana urusan di Tai Li itu? Apakah sudah beres? Sudah beres? Tio Bun yang mengangguk Bun yang Gowel Hon Tiong menatapnya seraya bertanya Bagaimana Kheo Engkau membersih urusan itu tidak begitu sulit? Jawab Tio Bun yang sambil tersenyum Karena Bu Cheng Sian Li Tui Sia Ocui menuruti usulku Dia menyembuhkan Paman Ye Kia dan Paman Bi Ye Lyong Lalu pergi syukurlah ucap Gowel Hon Tiong dan berlega hati Oh ya, bagaimana luka Tai Li Lo Cheng sudah sembuh Bagaimana keadaan Sian Eng Bibi Sian Eng baik-baik saja Tapi aku tidak bercakap-cakap dengan mereka Karena Tai Li Cheng menyuruhku cepat-cepat pulang Oh Lim Peng Heng Manggut Manggut kemudian wajahnya berubah serius Bun yang sudah ada kabar beritanya tentang Goat Nio Oh, dia berada di mana? Tanya Tio Bun yang girang tapi juga tegang Dia, dia berada di mana? Apalah yang telah terjadi atas dirinya adik Bun yang? Tenanglah sahut Ngo T.C. Kau Ciu Syang Koan Goat Nio ditangkap Apa cemaslah Tio Bun yang? Siapa yang menangkapnya? Pihak Seng Hoi E.Sien Kun Jawab Ngo T.C. Kau Ciu dan menambahkan Tapi engkau tidak usah cemas Goat Nio dalam keadaan baik-baik saja Kakak Ling Ciu tanya Tio Bun yang Engkau tahu dari mana? Aku memperoleh kabar berita itu dari Pet Pai Loko Ai Jawab Ngo T.C. Kau Ciu dan sekaligus menutur Maka engkau tidak usah cemas Oh, Tio Bun yang menarik nafas lega Kemudian memandang Lim Peng Heng Seraya bertanya Kakek, apa rencana kita menunggu? Sahut Lim Peng Heng Singkat Menunggu apa Tio Bun yang bingung? Apakah kita harus membiarkan Goat Nio terus menderita di sana Adik Bun Yang Go T.C. Kau Ciu tersenyum Engkau harus sabar, sebab tidak lama lagi Seng Hoi E.Sien Kun pasti mengutus orang kemari Tapi Goat Nio, Tio Bun yang sangat mencemaskan gadis pujaan hatinya itu Bun Yang Lim Peng Heng menatapnya lembut, sekaligus menghiburnya Engkau tenang saja, Goat Nio tidak akan terjadi apa-apa Adik Bun Yang, aku berani jamin, Goat Nio pasti selamat Ujan Goat Nio sungguh-sungguh Ya ah ah Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala Aku sama sekali tak menyangka kalau Seng Hoi E.Sien Kun begitu licik dan pengecut Kenapa dia menangkap Goat Nio untuk dijadikan sandera Sahut Goat Nio, Tio Bun Yang sambil menghela nafas panjang Kemudian mendadak sepasang matanya berapi-api Kalau Seng Hoi E.Sien Kun berani mencelakai Goat Nio, aku pasti tidak akan mengampuninya adik Bun Yang Kita memang tidak boleh mengampuni Seng Hoi E.Sien Kun, ujar Ngok Tokau Chu Kita harus membasminya sekaligus memusnahkan markas Seng Hoi E.Kau Ya, Tio Bun Yang manggut-manggut Kakak Bun Yang mendadak Yatsumi menatapnya seraya berkata Kini engkau sudah kembali, maka aku pun ingin pulang ke Jepang Engkau ingin pulang ke Jepang tanya Tio Bun Yang Yatsumi, bukankah lebih baik engkau tinggal di sini beberapa hari lagi Aku, aku harus segera membalas dendar tidak bisa terus tinggal di sini Sahut Yatsumi Yatsumi selali ailing Jangan cepat-cepat pulang ke Jepang Lihat beberapa hari lagi Tapi, Yatsumi tampak berpikir Lama sekali barulah mengangguk Baiklah, Bun Yang Lebih baik sekarang engkau beristirahatlah Ujar Lim Pengeng Nanti malam kita baru bercakap-cakap lagi Ya, kakek, Tio Bun Yang berjalan menuju kamarnya Pikirannya justru menerawang malam harinya Tio Bun Yang datang di ruang lengah menemui Lim Pengeng dan Gowihon Leong Kebetulan cuma mereka berdua yang berada di ruang tengah itu Sedangkan yang lain sudah lulur Kakek, panggilnya Duduklah, Bun Yang sahut Lim Pengeng Sambil tersenyum lembut Engkau sudah tidak merasa lelah M.G. Tio Bun Yang mengangguk sambil duduk Kakek, Bun Yang Lim Pengeng menatapnya Engkau ingin menyampaikan sesuatu pada kami? Ya, wajah Tio Bun Yang tampak serius Mengenai apa tanya Lim Pengeng dan yakin pasti sesuatu yang penting Sebab wajah Tio Bun Yang tampak begitu serius Kui Bin Pang, apa Lim Pengeng dan Gowihon Tiong tersentak Engkau bertemu para anggota perkumpulan itu Kakek, aku bertemu seorang tua pincang Tio Bun Yang memberitahukan Orang tua itulah yang menceritakan kepadaku tentang Kui Bin Pang Siapa orang tua itu tanya Lim Pengeng Hanya sekakek dan kakek Gowihon harus berjanji Tidak kau akan memberitahukan kepada orang lain Tegas Tio Bun Yang Sebab menyangkut keselamatan orang tua itu dan muridnya Lim Pengeng dan Gowihon Tiong saling memandang Kemudian keduanya mengangguk Baik, kami berjanji Ujar Lim Pengeng Orang tua itu ternyata guru siekeng hau Tio Bun Yang memberitahukan dengan suara rendah Juga anak ketua Kui Bin Pang Haaah bukan main terkejutnya Lim Pengeng dan Gowihon Tiong Kalau begitu, memang sungguh di luar dugaan Kui Bin Pang punya dendam pada kakek tua Majikan lama pulau Hang Hwang Tu Maksudmu Tio Po Tian Lim Pengeng terbelalak Ya, Tio Bun Yang mengangguk dan menutur semua yang didengarnya dari orang tua pincang Jadi ketua baru itu berniat menguas air rimba persilatan Bahkan juga ingin membalas dendam terhadap pihak pulau Hang Hwang Tu Tanya Gowihon Tiong dengan kening berkerut-kerut Ya, Tio Bun Yang mangguk-manggut Kemudian menghela nafas panjang Urusan dengan seng Hwee kau belum beres Kini malah timbul urusan lain Bun Yang Tanya Lim Pengeng Orang tua pincang itu memberitahukan kepandayan ketua baru Kui Bin Pang itu kepada Mulya Menurut orang tua pincang itu, kepandayan ketua baru Kui Bin Pang sangat tinggi sekali Dia memiliki perkut Im Set Ceng Tenaga hawa dingin beracun Yang sangat lihai dan hebat Taa Ah Lin Pengeng menghela nafas panjang Sungguh di luar dugaan Lalu kita harus bagaimana? Haruskah kita ke pulau Hang Hwang Po memberitahukan kepada Tio Tai Seng kita sedang menghadapi Seng Hwee kau Bagaimana mungkin berangkat ke pulau Hang Hwang Tu Sahut Gow Han Tiong sambil menggeleng-gelengkan kepala Menurut orang tua pincang itu, sementara ini Kui Bin Pang belum bisa bergerak Karena belum menemukan tetuanya Jadi kita tidak usah memikirkan tentang itu Lebih baik kita curahkan perhatian pada Seng Hwee kau saja MGM Mlim Pengeng manggut-manggut dan menambahkan Setelah urusan ini selesai, barulah kita ke pulau Hang Hwang Tu Memang harus begitu, Gow Han Tiong mengangguk Sekarang sudah larut malam, lebih baik engkau pergi tidur Ya, Tio Bun yang meninggalkan ruang tengah itu Namun tidak menuju kemarnya, melainkan ke halaman belakang Tio Bun yang melihat sosok bayangan di bawah pohon Ia tertegun dan segera mendekat sosok bayangan itu yang ternyata Yatsumi Eh, Tio Bun yang tercengang Yatsumi kenapa engkau duduk di sini aku, gadis Jepang itu menundukan kepala Aku teringat pada almarhum dan almarhumah Sudahlah, jangan dipikirkan ujar Tio Domi yang sambil duduk di sisinya Kini kepandaian Mi sudah tinggi, engkau bisa membalas dendam Memang, tapi, masih ada masalah lain Yatsumi menghela nafas panjang kemudian memandang jauh ke depan Terus terang, aku mencintai seorang pemuda Oh Tio Bun yang menatap dalam dalar siapa pemuda itu Apakah dia orang hon dia juga orang Jepang Tapi, kenapa dia putra seorang pembesar di Jepang Tentunya orang tuanya tidak akan merestui hubungan kami Pemuda itu mencintaimu kami Kami sudah saling mencinta Ketika aku mau berangkat ke Tionggoan ini Aku pun memberitahukan kepadanya Dia berjanji menantiku dengan setia Kalau begitu, engkau tidak perlu gelisah Lio Bun yang tersenyum Kalian berdua sudah titik saling mencinta Jadi, tidak ada urusan dengan orang tuanya Ya, kan tapi, Yatsumi mengjeleng-gelengkan kepala Menurut adat kami, anak pembesar tidak boleh menikah dengan orang biasa Oh Tio Bun yang menghela nafas panjang Tidak disangka adat Jepang lebih kulot dibandingkan dengan adat hon Dan oleh karena itu, aku, Yatsumi, ujar Tio Bun yang memberi usul Setelah dendamu itu terbalas, engkau boleh mengajak pemuda itu ke Tionggoan Aku yakin orang tua pemuda itu tidak akan menyusul sampai kemari Ah, 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 Yatsumi menghela nafas panjang Kalau kami berbuat begitu, sama juga menghina dan mempermalukan bangsa Jepang Lalu, kalian berdua harus bagaimana entahlah Yatsumi menggelengkan kepala Aku, aku pusing sekali Oh iya, engkau pernah bertemu orang tua pemuda itu Tanya Tio Bun yang mendadak Tidak, begini, Tio Bun yang menyarankan Koma, engkau harus memberanikan diri menemui orang tua pemuda itu Aku yakin orang tua pemuda itu pasti merestui kalian Itu, itu bagaimana mungkin engkau harus yakin dan percaya diri Betul, tiba-tiba terdengar suara sahutan Munculah Li Ailing dan Sye Keng Hao sambil tertawa-tawa Eh Tio Bun yang terbelalak Kalian berdua kok belum tidur terus terang Sahut Sye Keng Hao sambil tersenyum Dari tadi kami berdua bersembunyi di balik pohon Ketika kami ingin keluar menemui Yatsumi Engkau justru kemari Oh oh Tio Bun yang manggut-manggut Tentunya kalian berdua mendengar pembicaraan kami Ya, Li Ailing mengangguk Memang tepat saranmu Begitu pula apa yang kau katakan barusan Yatsumi harus yakin dan percaya diri Tapi, Yatsumi mengjeleng-gelengkan kepala Orang tua pemuda itu adalah pembesar Percayalah hujar Tio Bun yang Pembesar itu pasti juga menghendaki menantu baik Sedangkan engkau adalah gadis yang lemah lembut Cantik jelita dan sopan santun Maka aku yakin orang tua pemuda itu pasti merestuinya Benar, selali Ailing sambil tertawa Yatsumi Engkau harus percaya itu Ya, Yatsumi mengangguk Terima kasih atas dukungan kalian Terima kasih Tidak usah mengucapkan terima kasih Sahut Iie Ailing sungguh-sungguh Kita semua adalah kawan baik Jadi harus tolong menolong dan bantu-membantu dalam hal apapun Terima kasih Ucap Yatsumi lagi Kalau Bebtu, aku mengambil keputusan pulang esok Apa Li Ailing terbelalak? Kok begitu cepat engkau mengambil keputusan? Pikir-pikir dulu Ailing Yatsumi tampak serius Aku harus membunuh ketua ninja Lalu pergi menemui pemuda itu Baiklah, Li Ailing manggut-manggut Mudah-mudahan engkau berhasil Terima kasih Ucap Yatsumi sambil membungkukan badannya Terima kasih atas perhatian kalian Pagi harinya Ketika Yatsumi sudah bersiap uap meninggalkan markas pusat Kepang Di saat bersamaan justru muncul seorang pengemis tua menghadap Lim Peng Heng Lapor pada Pang Cu Kami melihat beberapa anggota Seng Hwee Kau mengantar seorang berpakaian serbah hitam ke gunung Hek Chiyok San Siapa orang berpakaian serbah hitam itu tanya Lim Peng Heng heran Maaf Pang Cu, kami tidak mengetahuinya Jawab pengemis tua itu Kakek pengemis Tanya Yatsumi mendadak Muka orang itu juga ditutup dengan kain hitam betul Haaah Yatsumi tersentak Kalau begitu, dia pasti takarani chiba Ketua ninja itu Oh Lim Peng Heng mengerutkan kening Berarti dia memburumu sampai ke Tionggoan Ada baiknya juga Ujar Gauhan Tiong jadi Yatsumi tidak usah pulang ke Jepang Kakek, Tionggoan yang menggeleng-gelengkan kepala Aku justru merasa heran Kenapi ketua ninja itu ke markas Seng Hwee Kau Mungkin ingin bergabung dengan Seng Hwee Kau Jawab Lim Peng Heng dan menambahkan oleh karena itu Kita pun harus bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan Aku yang menghadapi ketua ninja itu Ujar Yatsumi dengan metu berapi-api Dia membunuh kedua orang tuaku Aku pun harus membunuhnya A-a-a-ah mendadak Tio Bun yang menghela nafas panjang Dalam rimba perselatan penuh diliputi dendam dan kebencian Sedangkan di istana diliputi pergolakan politik Akhirnya, rakyat jelata yang menderita Bun Yang Lim Peng Heng menatapnya Engkau, kakek Tio Bun yang tersenyum getir Kalau aku sudah berkumpul kembali dengan Goat Nio Alangkah baiknya kami hidup tenang di pulau Lyong Huang Tu Bun Yang Lim Peng Heng menghela nafas Apakah pulau Hang Huang Tu akan aman kakek Tio Bun yang menundukan kepala Dulu ayahmu juga berkata begitu Tapi akhirnya toh dia juga yang menyelamatkan rimba peralatan Kini kelihatannya engkau harus mengikuti jejak ayahmu Ujar Go Wihon Tiong Karena kipandaianmu paling tinggi di antara kita semua Ya ah ah Tio Bun yang menggeleng-gelengkan kepala Sesungguhnya aku sudah jenuh akan urusan rimba perselatan Rasanya ingin hidup tenang di suatu tempat Bun Yang Lim Peng Heng menatapnya Masih banyak urusan yang harus kau selesaikan Maka engkau harus bersemangat Bersemangat Tio Bun yang tersenyum geli Kini Goat Nio dikurung di markas Seng Hoi E Kau Bagaimana mungkin aku bersemangat adik Bun Yang Go To Kau Cu mengerutkan kening Kalau engkau tidak bersemangat Bagaimana mungkin dapat menolong Go Nio Kakak Bun Yang Selali Ailing Bia bagaimanapun engkau harus bersemangat Kalau tidak Goat Nio yang akan celaka Goat Nio Tio Bun yang tampak tersentak Benar Aku memang harus bersemangat Nah Begitu Li Ailing tertawa gembira Kemudian memandang Yatsumi Seraya Berkata sekarang engkau sudah tahu ketua ninja itu ke markas Seng Hoi E Kau Lalu apa rencanamu Aku harus ke markas Seng Hoi E Kau mencari ketua ninja itu Sahut Yatsumi Aku harus membunuhnya Kalau engkau ke markas Seng Hoi E Kau Justru engkau yang akan terbunuh di sana Sahut Ngo To Kau Cu Engkau tidak boleh ke sana Apakah aku harus diam saja Tanya Yatsumi sambil mengerutkan kening Kita semua memang harus diam untuk menanti Sahut Ngo To Kau Cu Dan menambahkan percayalah Tidak lama lagi Seng Hoi E Sien Ku Pasti mengutus orang kemari Itu tidak akan meleset Yatsumi tampak ragu Aku berani menjamin Tidak akan meleset Ngo To Kau Cu Tersenyum Percayalah aku percaya Ujar Lin Pengheng Dan melanjutkan Seng Hoi E Sien Kun Pasti berunding dengan ketua ninja itu Lalu mengutus orang kemari Benar Gowohon Tiong manggut-manggut Oleh karena itu Kita harus sabar menunggu Baik Yatsumi mengangguk Aku menurut saja Terima kasih telah menonton!